Salam sehat, Horas, Juah-juah, Menjuah-juah, Tugas 1.4.A.10.1 Aksi Nyata Budaya Positif Oleh Ulman Seraid, Guru SMA Negeri 2 Sedik Kalang, Calon Guru Penggerak Angkatan Kampat, Kabupaten Diri, Fasilitator saya Pak Ansu Janah, dan Pengajar Praktik Pak Muhammad Ruslandi Ini kami adalah CGP Kabupaten Diri, Angkatan Kampat yang berjumlah 20 orang Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya Untuk mengelimpitasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid untuk menunjukkan profil Pancasila Sehingga untuk melaksanakan tugasnya ada peran nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak Koneksi antar materi Yaitu untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila Yaitu didukung Filosofi Kajar Dewantara Mulai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif Adapun Filosofi Kajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Nilai guru penggerak ada lima Mandiri, reflektik, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid Sedangkan peran guru penggerak Pertama, pemimpin pembelajaran Kedua, menggerakkan komunitas praktis Menjadi kuts bagi guru lain Mendorong kolaboratif Mewujudkan kepemimpinan murid Budaya positif di sekolah adalah disiplin positif yang dimaknai menjadi sesuatu yang melakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuan Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasari tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal Tujuan disiplin adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan Aksi nyata budaya positif di sekolah saya Saya sosialisasikan Yaitu ini dia videonya Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Demikian juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah hadir pada hari ini undang asasat saya Yaitu sosialisasi aksi nyata budaya positif Mujikan syukur kepada Tuhan Indonesia kita bisa memimpang di ruangan ini Baik Ada pun Kami Juru Penggerang Adalah pemimpin pembajaran yang mendorong tumbuh Murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam menyebarkan pendidikan lainnya Untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila Melaksanakan pikasnya ada peran dan nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak Jadi guru penggerak bukan sebagai untuk kepala sekolah Adalah pemimpin pembelajaran Pemimpin pelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Bergotong-loyong Kemudian berbudaya Kemudian ada anak Itu Itulah tujuan guru penggerak Bukan sebagai kepala sekolah dan sebagainya Itu yang utama adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila Baik Kemudian Filosofi Kajar Dewantara Yaitu meruntun segala kodra yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebagian setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Jadi kita, bapak ibu guru Ya, harus menuntun Ya, menuntun anak didik kita Ya, sama seperti digambarkan si Ada Kajar Dewantara Seperti Seorang petani Seorang petani itu Ya, harus Ya, dia harus Memupuk Ya Ya, hasil-hasil petani Seperti misalnya menalami jagung Harus dipukuk, disiram, dan sebagainya Kita pun demikian Lada kita adalah Di sini Ya, jadi kita harus menuntun Secara baik itu Sebaik-baik Ya, menuntun Baik itu Menuntun Kodrat alam dan kodrat jaman Apa kodrat alam? Ya, kita alam kita berbeda dengan Ya Di Belanda Kalau di Di sini dingin Di Belanda mungkin ada Musim dingin, musim bersebagainya dan sebagainya Ada beberapa Ya, musim Jadi untuk itu Ya, kita harus Guru Harus pintar-pintar Untuk Ya, untuk Harus Kita tutup sesuai dengan Kodrat alamnya Dan jaman Jaman dulu Dan jaman sekarang Berbeda Yaitu di Bandung Ya Berbeda dulu pada tahun 1945 Ya, 1945 Jadi Sekarang sudah berkembang Ya Ya, istilahnya Ya Gedung-gedung sudah Jadi untuk itu Kita tidak boleh Memaksakan murid ini Tidak boleh memaksakan Ya Harus kita Untuk Tidak ada Kodrat Tidak ada Ya, kalau tidak tahu Kerjaan sekarang Ya, mungkin Banyak kita Ketinggalan Ya, itu Disesuaikan Ya, ada demikian juga Baik Itulah yang mengenai Filosofi Tidak ada Kemudian mendorong Kolaboratif Dengan nilai-nilai Dengan nilai-nilai Kebijakan Universal Tujuan disiplin adalah Menciptakan anak Yang memiliki Disiplin diri Sehingga mereka bisa Berperilaku Mengacu pada Nilai-nilai Kebajikan Universal Memiliki motivasi Intrinsic Dan Extrinsic Ya Jadi Kalau disiplin itu Harus itu Tertanam Dalam Diri Siswa tersebut Tidak bisa dipaksa-paksa Cara bagaimana Cara Apa yang nanti Ada kesepakatan Keyakinan kelas Ya Keyakinan kelas itu Di kelas saya Sudah saya buat Keyakinan kelas Sebelum memulai Pelajaran Atau sebelum Memulai Untuk apa Untuk Mulai Semester baru Ya, bagaimana Kesepakatan kelas Mungkin saya sudah Di kelas-kelas lain Apa Contohnya Ya Kesepakatan kelas Tidak boleh Kelambat Ya, dulu Memang dikatakan Tertip 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 Apa namanya Tertip Ya, tertip Tata tertip Sekolah Sekarang tidak Keyakinan Ya, keyakinan Sekolah Ya, keyakinan Kelas Ada keyakinan Kelas Keyakinan Sekolah Dan keyakinan Sekolah Mewujudkan Visi Ya, mewujudkan Visi Ya Dari kecil dulu Keyakinan Kelas Apa contohnya Jangan Terlambat Kemudian Apalagi Banyak lagi Kesitu Yang perlu Bisa Bisa Ibu Tintubatku Yang mematakan Bagaimana itu Apa Keyakinan Kelas Contohnya Jangan terlambat Jangan Cabut Ya Terlambat Jangan Mencontek Banyak lagi Pak Tambunan Mungkin Bisa Keyakinan Kelas Di Kelas Masing-masing Waktu Memulai Ataupun Apanya Supaya Terlambat Jangan Jangan Hanya Kita Aja Blok Tadi Tadi Sudah Tulis Sedangkan Terlambat Kesempatan Perhatian Kelas Di Taman 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 Ini adalah Keyakinan Kelas Setiap Kelas Saya Buat Baik Demikian Aksi Nyata Saya Terima Kasih